Terima kasih. Tapi kami tidak pernah menggertai. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi 2 aja deh, segera. Angket itu adalah cara terbaik. Masalah angket, segera kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya. Kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain. Ya, mis, maturnuhun, tak belajar, untuk masukan-masukannya. Ketiga partai ini, tahap partai perubahan, itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu mulainya di situ. Tuh, kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai. Partai koalisi, solid mengusung hak angket. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah, menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi. Yang saya ikuti semenjak 1999, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang. Apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Ini berjelas dulu. Kalau brutalnya, brutal di mana? Ini kan bagus. Mengklarifikasi pertanyaan. Sehingga tanda tanya masyarakat, khawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini pemberitahkan data akan mulus. Siapapun pemerintah, nanti kita lihat prosesnya saja. Jangan ragu belum apa-apa, sudah ragu. Saya sudah bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah, Rosi. Baik-baik. Kamu apa-apa juga? Baik, Pak. Dan ini adalah wawancara pertama setelah kita nyoblos 14 Februari ya, Pak. Iya. Sebenarnya tema kita hari ini adalah tentang hal angket, Pak. Tapi karena ini adalah wawancara pertama, saya mau tanya dulu, Pak J.K. Karena Bapak itu kan intuisi politiknya dianggap sering tepat dan jitu. Bapak, ngira nggak bahwa hasil Piul Pres ini berdasarkan quick count? Itu perolehan suara untuk pasangan 02, itu sampai di 58 persen, bahkan ada yang 60 persen? Saya kira tidak. Kita masih memperkirakan ini dua putaran. Dan artinya mungkin dicapai hanya 46, 47, 48, sebegitu kira-kira. Melihat daripada suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat, dan seperti itu. Jadi ini mengejutkan juga buat Pak Pak? Mengejutkan. Bukan saja saya, saya kira banyak orang mengejutkan. Mungkin pasangan nomor 2 juga terkejut juga. Terkejut karena loko tinggi banget. Tinggi banget. Sebenarnya kalau dalam kalkulasi Bapak, meskipun ada kampanye satu putaran, hitung-hitungannya Bapak itu nggak ya? Tetap masih bisa dua putaran? Iya, selama tidak mencapai, tidak ada yang mencapai 50 persen kan, lebih. Itu berarti dua putaran. Dan kita perkirakan itu. Dan jawabannya. Jawabannya juga survei memperkurahkan itu. Walaupun mendekati banyak detasnya. Tapi tetap saja, malah ada survei yang 43, 44, itu tertinggi. Di samping itu, ya nomor 1, nomor 2 sekitar 30-an, atau dibawa 30. Itu bagaimanapun artinya dua putaran. Karena memang meskipun paslon 02 selalu unggul berdasarkan survei, tetapi tetap terbuka peluang, masih bisa dua putaran. Ya, tidak setinggi itulah. Pak Jeka, apakah ini kemudian menjadi dasar yang kuat munculnya gerakan untuk hak angket? Saya kira bukan angka saja. Umumnya karena suasana menuju ke situ, menuju tanggal 14 itu, ya jadi masalah. Pra-pencoblosan. Pra-pencoblosan. Saya kira tidak banyak soal, ya. Ya, soal itu sebelum dan setelah. Ya, kan tanggal 14 sama-sama saja. Jadi bukan di situ soalnya, Pak ya? Bukan soalnya di situ. Iyalah, menuju ke situ dan setelah itu. Ya, setelah dihitung. Artinya ada kecurigaan. Kalau sebelumnya banyak faktanya. Bagi kita sebenarnya bukan soal menangka Allah, bukan. Tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilihakan data. Rurusan negeri ini. Kalau kita lihat urutan peristiwanya, Pak. 19 Februari adalah capres 03 yang mengatakan angket. Lalu kemudian diikuti dengan paslon 01 Anies Baswadan. Dan itu semacam ada euforia bagi pendukung 01-03 untuk menggulirkan angket. Tapi kalau kita lihat rapat paripurna kemarin, itu seperti ya ada intrupsi, dibilang hujan intrupsi. Tetapi tidak segegap gempita seperti yang diharapkan. Menurut Bapak, apa yang terjadi? Ada dua hal. Pertama, proses. Proses angket itu kan tidak seperti yang mungkin diharap masyarakat ramai, bahwa langsung bergema. Angket itu kan diusulkan dulu oleh minimum 25 anggota. kemudian minimum 2 ekofraksi. Ini kan menuju ke situ. Nah, dalam pengajuan itu ada pembicaraan juga di antara partai itu. Sekarang kah atau setelah tanggal 20? Ya kan? 20 Maret. Maksudnya setelah... 20 Maret. Setelah perhitungan resmi. Dan pengumuman KPU. Ya, siapa tahu tiba-tiba yang menang ketakalan calon 03 atau 01. Ya buat apa? Angket kan? Walaupun itu mungkin jauh ya. Pak Jika, maaf saya interupsi. Tetapi ini justru yang menjadi kecurigaan bagi pendukung 02. Berarti hak angket ini memang bagi mereka yang tidak siap kalah. Terbukti, menunggu perhitungan, kalau dua putaran atau yang menang belum tentu 02, maka tidak perlu hak angket. Ini menebalkan kecurigaan bahwa angket ini hanya bagi mereka yang tidak siap kalah. Saya kira semua calon itu harus siap menang dan siap kalah. Tidak mungkin tiga-tiganya menangkan. Ya harus siap menang dan harus siap kalah. Itu wajar saja itu. Tetapi yang jadi masalah kita semua, sebagian besar ya, bahwa proses ini jangan begitu. Karena ini masalah bangsa yang besar dan bahaya apabila proses pemilu seperti ini berlanjut, berkembang. Kedua ialah justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor dua, eh nomor satu, baik untuk nomor dua, nomor tiga. Supaya kalau nomor dua menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah. Tanpa menyisakan masalah. Dengan cara-cara yang terhormat. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini. Bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi. Tidak dengan konstitusi jalanan. Kalau ada hak angket, itu kan berarti klarifikasi, minta pertolongan jawab. Nah kalau sudah diputukan oke, tidak ada soal. Kan aman negeri ini. Kalau begini kan, kapan akhirnya? Tiap hari di Masjid Indonesia, jalan macet, jalan apa, ditutup. Ada persoalan tidak tuntas. Dan akan selalu menjadi api dalam skam. Itu yang ingin Bapak katakan. Hanya gini Pak, karena kan waktu itu juga kita lihat tiga sekjen. Tiga sekjen memberikan konferensi pers, dan PKS mengatakan, ya kita mau mengadu ke MK, ada pamannya. Lalu kemudian, benang merahnya adalah, kami menunggu PD perjuangan. Jadi tiga dari 01, itu mengatakan, Nasdem, PKS, PKB, kami menunggu langkah dari PDIP. Sebenarnya, tapi kemudian, di rapat paripurna kemarin, justru Nasdem, yang tidak melakukan, tidak memberikan sikap apapun. Menurut Bapak, kalau ini terjadi, apa yang biasa terjadi di internal partai? Saya kira seperti saya katakan tadi, hanya perbedaan cara. Prinsipnya semua ingin diselesaikan secara elegan. Hanya beda cara, Pak? Berbeda cara. Karena ada pertemuan Pak Surya Paloh, dan Presiden Jokowi, yang satu mengatakan dipanggil, yang diundang, yang satu mengatakan, saya juga yang diundang, atau yang dimintain ketemu. Jadi terminologi siapa mengundang siapa itu, sendiri cukup diperdapatkan. Tapi ada pertemuan, dan pertemuan itu kemudian disinyalir, membuat Nasdem, tidak segarang, atau tidak selantang, seperti awalnya. Ya, kalau itu saya cek ke Nasdem, ada apa yang mereka, seperti saya katakan tadi, bahwa perbedaan cara. Ada pihak Nasdem mengatakan, ya kalau kita mau, apa itu hak angket, tentu secara hukum sebaiknya, setelah ada perhitungan akhir, sehingga jelas masalahnya, apa benar, ada penggelembungan, atau tidak. Siapa tahu sekarang, ternyata tidak, ya kan, bisa saja. Secara kemungkinan, keputusan akhir mengatakan, wah harus dua putaran. Bisa saja, walaupun mungkin tipis kemungkinannya, tapi secara aturan, bisa terjadi, kalau perhitungan akhir itu berbeda. Jadi Nasdem menunggu itu. Ya lanyakan, saya kira sahnya juga nanti setelah tanggal 20-an, diajukan itu. Jadi bukan berbeda prinsip, bahwa ini sebaiknya diselesaikan kecurigaan ini, kalau pun ada kesalahan, diselesaikan secara konstitusional. Ya, seperti yang tadi sebenarnya saya tanyakan pada Bapak, kalau menunggu hasil, dan melihat siapa pemenangnya, kalau 0-2 menang, maka akan ada hak angket, kalau dua putaran, maka tidak ada hak angket. Ini kan berarti, yang tidak mau 0-2 menang, hak angket itu memang tujuannya adalah, jangan sampai 0-2 menang. Kalau 0-2 menang, mau diganggu. Kan jadi itu Pak, landasan berfikirnya. Oh iya, bisa saja ditaksikan. Karena kalau misalnya Pak, maaf, kalau misalnya kualitas pemilu, yang dianggap curang, intimidasi, intervensi, siapapun yang menang, harusnya, ya tanpa menunggu perhitungan suara, ini sudah harus diklarifikasi. Kan itu landasan berfikir ya Pak? Kan ada isu, contohnya, ada penggelumbungan suara, gitu kan, contohnya. Ya kalau, kata-kata terkoreksi itu, dari sekarang ini, berarti tidak ada penggelumbungan suara. Iya kan? Ya. Nah, jadi, dan lainnya, jadi, ya memang, ini kan juga hanya perbedaan 10 hari, atau 11 hari saja. Penggelumbungan suara kan itu dalam, dalam perhitungan suara Pak, sementara, moral gerakan angket ini kan, sebelum perhitungan suara. Jadi, ada atau tidaknya penggelumbungan suara kan, sebenarnya menjadi tidak terlalu relevan Pak. Betul, betul. Penggelumbungan itu akibat saja, daripada yang pertama. Iya kan? Jadi, penggelumbungan suara kan, setelah, tengah 14 kan? Betul. Kalau sebelumnya tidak. Iya. Artinya kan sebenarnya, tanpa menunggu pun, harusnya sudah, gerakan itu sudah bisa digulirkan. Karena itu kan, ini hanya masalah, masalah saya kira, tahap-tahap aturan saja. Bukan prinsip bahwa mereka itu akan mengejutkan hangket. Hanya tahap-tahapnya saja, di mana sahnya gitu kan. Atau Pak JK berusaha menjawab, menyenangkan, supaya tidak terlalu mengecilkan hati masyarakat. Sebenarnya Pak JK, bisa nggak menjawab, dengan lebih lugas seperti biasanya Pak JK? Sebenarnya, hak angket ini sudah masuk angin. Bisa saja, tetapi saya kira tidak seperti itu, masuk angin artinya berubah. Atau sudah layu sebelum berkembang? Saya kira tidak, tidak. Kalau prinsip-prinsip mereka, saya tidak, ya sudah dua minggu ini saya tidak banyak hubungan dengan teman-teman itu, tapi dari berita-berita, dan juga saya, informasi dari beberapa teman-teman juga, dari mereka, saya tidak, sekali lagi saya tidak, mengikuti masalah hak angket itu secara langsung berbeda waktu kampanye. Kalau kampanye, saya ikut mereka. Tapi, bagi saya ini adalah masalah partai lagi. Bukan lagi masalah, ini bukan masalah partai. Bukan lagi masalah 0-1, 0-3, bukan masalah anis atau ganjar, tapi ini masalah partai. Karena yang berhak mengajukan itu adalah partai, bukan calon. Karena itu, maka partai itu masih-masih mempunyai kebijakan-kebijakan, yang berbeda, sesuai dengan aturan-aturan di DPR yang mereka pahami. Jika partai-partai tidak terlalu lagi dianggap bersemangat melakukan hak angket, apa yang terjadi pada partai-partai yang merasa dirugikan, tapi tidak berani bersuara? Bumeka konsolidasi itu internal, luar biasa. Karena partai besar mesti konsolidasi. Saya kan bukan partai. Saya tidak ada partai. Saya sih golkar, tapi tidak dipimpinan, tidak dipengurus. Tapi pasti akan berlangsung begitu ya, Bapak? Nantilah kita atur. Pak Jekka, tapi nanti jika lo bertemu, menu utama yang akan dibahas, apa sih Pak? Apakah nanti Pak Jekka mewakili sebagai golkar, Rukum PDP, atau Pak Jekka sebagai pengusung Pak Anis dengan pengusung Pak Ganjar? Sebagai sukala. Sebagai sukala, berarti sebagai penumpang Anis dan tidak mewakili partai politik, Pak Jekka? Sama sekali ya, apa urusan saya dengan partai politik? Tidak ada. Saya sudah bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Pak Jekka, kita bicara soal hak angket. Tadi saya bertanya soal, ini hak angket menggebu-gebu, bersemangat, bagi pendukung 01-03, itu juga dianggap sebagai sebuah semangat yang baru. Tapi kemudian juga melihat gelagatnya di sidang paripurna kemarin, ini seperti layu sebelum berkembang, bahkan ada anggapan ini sudah masuk angin. Termasuk, Pak, termasuk yang diharapkan para ketum-ketum partai ini bertemu, ada Bu Mega, lalu Pak SP, lalu kemudian Caimin, itu diharapkan bisa menjadi energi baru. Pak Jekka sendiri katanya mau bertemu dengan Bu Mega, tapi tidak jadi-jadi. Apakah ini juga menjadi sebuah pertanda? tokoh-tokoh yang ingin mengembalikan demokrasi ke rel yang benar, sendiri sebenarnya tidak memiliki rel yang sama. Sebenarnya semangat saya pahami, semangat Bapak-Bapak ketua-ketua itu tetap tinggi, cuma selalu ingin, kalau yang ngomong biasanya anggota itu kan keras, tapi begitu sampai ke tiap pimpinan, dia harus sesuai aturan. Ini kan konstitusi, aturannya harus baik, buktinya apa. Kan sekarang saya kira semua partai itu lagi sibuk mengumpulkan bukti. Karena kalau maju nanti, hak anggil tanpa bukti yang baik, itu kan lebih masalah, timbul masalah baru. Nah di tahap sekarang ini, mereka mengumpulkan bukti yang baik, yang relevan untuk itu, sambil juga mempersiapkan waktu yang tepat untuk itu. Tapi mereka lebih banyak konsolidasi. Sama dengan Ibu Mega, lebih banyak konsolidasi. Karena waktu Pak JK mengatakan, saya akan bertemu Ibu Mega, itu responsnya luar biasa. Bahkan adek kalau kita membaca respons publik, itu seperti semangat sekali, wah Tengku Umar akan bertemu dengan Brawijaya, atau Pak JK. Tapi tidak ketemu-ketemu juga. Bukan saya mengatakan dulu, coba dilihat dulu. Yang mengatakan itu Mas Hinton, Adrian Penelitifulu. Bukan saya. Saya memang oleh tim nomor satu diminta. Seperti itu. Untuk menjadi jembatan komunikasi. Meskipun Pak JK bukan ketum partai Golkar, tapi sesepuh Golkar, menjadi wakil presiden dua kali. Dan itu dianggap bisa, apalagi Ibu Mega dan Pak JK, punya relasi yang khusus. Ibu Mega bisa menerima Pak JK kapanpun. Kalau Pak JK belum bisa ketemu, atau belum teragendakan ketemu dengan Bu Mega, artinya memang sebenarnya pembicara tentang hak aket ini akan sia-sia? Tidak. Sebenarnya kami berkomunikasi. Cuma tidak langsung, karena saya tahu betul bahwa masing-masing konsolidasi dulu. Sama dengan Nasdem, sama dengan PKS. Konsolidasi. Saya tahu mereka. Untuk mencari, bahwa jalan, kalau Anda berteriak di pinggir jalan, apapun, silakan. Tapi kalau bicara di DPR, kan harus ada bukti yang relevan untuk itu. Mesti banyak. Kalau tidak, itu kena balik. Justru sia-sia maksud Bapak. Jadi karena itu, teman-teman itu mengumpulkan apa itu hal-hal yang penting seperti itu. Tapi prinsip mereka, sekali lagi, teman-teman itu, baik tim satu dan tiga, itu bukan soal menang kalah. Menang kalah kan biasa. Ibu Mega sudah berapa kali kalah, PDP. Nasdem juga kalah. Tapi bukan soal itu. Kenapa ini? Karena proses pemilu jangan terulang seperti ini. Itu concern kita. Kalau begini cara yang terulang, dengan desakan memakai aparat, kepala desa dipaksa untuk bagaimana mengkoordinasi masyarakat dengan dana yang besar. Negeri ini jadi apa nanti di belakang hari? Kalau ini menjadi mana? Itulah yang dipikirkan oleh kita-kita bersama-sama. Itu yang kita, kalau kumpul, bicara itu, bicara ke depan. Samping bicara di belakang, juga bicara ke depannya. Bagaimana kalau ada anggapan bahwa misalnya penggunaan aparat pemerintah daerah, lalu kemudian pejabat-pejabat gubernur, itu nggak cuma menguntungkan paslon tertentu. Katakanlah 02 yang dicurigai. Tetapi paslon 01 juga ada penggunaan seperti itu. juga ditemukan ada 03. Atau Bansos misalnya, Pak JK. Banyak juga yang mendapat Bansos tidak memilih 02. Atau mereka yang tidak mendapatkan Bansos juga tetap memilih 02. Kan artinya kecurigaan selama ini yang ditimpakan pada 02 itu sebenarnya juga masih bisa dibantah. Itulah gunanya KH Angket. Banyak kecurigaan. Mari duduk di meja, bawa bukti, termasuk bukti kalau 01, 03 bikin itu. Mari duduk. Kenapa takut? Kenapa khawatir? Kalau itu yang memang ada masing-masing dapat juga. Bawa buktinya. Nomor 01 bawa bukti, nomor 02 bawa bukti, nomor 03 bawa bukti. Kan bagus. klarifikasi di meja. Tidak di jalanan. Itu yang pasang-pasang. Ini hak-pasang baik untuk semua pihak. Baik untuk rakyat. Baik untuk kita semuanya. Jangan khawatir. Kalau memang ada bukti yang lain. Kalau semangatnya itu, Pak. Paling tidak kan itu bisa tercermin di Paripurna kemarin, Pak. Misalnya Nasdem juga menyuarakan sesuatu. P3. Paling tidak kita punya 5 fraksi di Paripurna kemarin yang menunjukkan suara atau semangat yang sama. Tapi terbukti dari 01-03. Ada Nasdem yang tidak bersuara. Ada P3 yang juga tidak bersuara. Suatu rapat. Di samping ditentukan yang hadir. Sangat juga ditentukan. Yang pimpin rapat. Yang pimpin adalah dari Gerindra. Iya, Pak Dasko. Kan kita lihat bagaimana banyak intruksi tapi tidak ditanggapin. Jadi bagaimana rapat mau bersemangat. Jadi ketika publik melihat rapat Paripurna itu seperti sudah kemasukan angin, layu sebelum berkembang untuk menggulirkan hak angket, itu juga karena pimpinannya? Oh jelas. Satu rapat. Biasalah. Kalau Anda pimpin rapat, kalau Anda diam, tidak tanggapin rapat. Bagaimana rapat bisa berjalan andangi harapan loh, bersemangat. Tapi pasti tidak. Termasuk ketua DPR mengikuti Women Leaders Forum di Paris. Dan itu juga kemudian, wah ini PDIP tidak serius. Tapi memang ada Arya Bima yang mengatakan, DPR jangan sampai tidak punya taring. Jadi ada imbangan suara lah antara ketidakadiran ketua DPR tapi ada anggota pribadi yang menyuarakan angket. Pak Jika kok kayaknya masih yakin angket ini tidak kemasukan angin, Pak? Oh iya, karena itu saya dengar dari mereka sendiri. Masuk angin artinya yang rencana pengusuhnya tidak jalan. Oh enggak. Kalau itu dari apa yang saya dengar. Saya tadi tidak ikut-ikut dalam hal artinya ikut rapat. Enggak sekali. Saya sibuk dengan urusan. Tapi Bapak menangkap nuansa itu? Nuansa itu. Lebih keras daripada Anda duga. Lebih keras daripada yang saya duga? Iya. Ini enggak PHP, Pak? Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Oh tidak. Tidak. Lebih keras dari yang saya duga? Iya. Meskipun itu tidak tampak di publik? Iya. Kok bisa, Pak? Ya artinya semangatnya ya. Bukan artinya ingin macam-macam. Semangatnya. Sekali lagi, saya pribadi ingin menghindari bangsa ini berjalan. Saya ini sekarang masuk ke sosial bisnis, macam-macam. Jadi kalau juga makin lama ini persoalan, tidak terselesaikan secara konstitusional, konstitusional. Ini makin sulit nanti di negeri ini. Itu yang Bapak prediksi. Kalau ini tidak diselesaikan dengan konstitusional di DPR, justru akan menimbulkan keributan di luar parlemen. Tapi kata Menko Polhukam, itu biasa. Itu riak-riak demokrasi. Iya. Karena biasa, kita mengalami biasa tahun 98, 66, 2008. Tapi semua menyebabkan masalah sosial ekonomi. Apa kita mau kembalikan biasa, masih bukan masalah sosial ekonomi di masyarakat? Bukan tidak. Pak JK, waktu Pak JK menjadi wakil presiden Pak SBE, Kompas itu membuat ensiklopedia tentang sejarah angket dari mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi. Kalau dilihat sebenarnya, angket itu dilakukan oleh anggota DPR periode 2004 sampai 2009, zaman Pak SBE, Pak JK. Tapi memang tidak ada yang benar-benar bergulir. Satu-satunya hak angket yang paling dramatis dan menyita perhatian seantero Republik itu adalah hak angket senturi di 2009 waktu itu. Beberapa bulan setelah dilantik presiden dan parlemen. Beda, Pak. Waktu senturi itu belum apa-apa semangatnya anggota DPR itu untuk tanda tangan, di paripurna lengkap, jauh 180 berajat dengan yang sekarang. Itulah mengapa saya termasuk skeptis bahwa angket kecurangan pemilu ini ini layu sebelum berkembang. Beda banget, Pak, dengan angket waktu senturi. Dua angket-angket saya ikuti. Angket tahun 2000 dengan Gus Dur. Saya juga ikut diminta bisa jadi saksi termasuk senturi. Saya juga diperiksa oleh DPR tentang senturi. Tapi jadi dua hal yang salah. Memang. Persis. Beda banget, Pak. Itu menginisiasinya itu waktu Bulog Gate dan pemberian Sultan Bolkiah dengan senturi. Kita lihat draft awal pengumpulan tanda tangan, mengumpulkan suara-suara para politis itu jauh, Pak, dengan sekarang 2024 ini? Iya. Semangatnya ya betul. Jauh. Tapi saya kira seperti saya katakan tadi, ini memang di awal ada dua masalah. Masalah perlunya. Tapi semangat untuk itu saya kira tetap tinggi di antara mereka itu demi agar saya bilang janganlah ramainya di jalan. Lebih ramainya di DPR. lebih ramai di DPR. Dan ini tidak akhirnya nantinya. Ini jadi perbandingan, Pak. Perbandingan untuk bagaimana menginisiasi. Kita lihat kalau awalnya sudah begini, ini rata-rata pasti kandas di tengah jalan. Iya. Bagaimana dengan anggapan Pak JK bahwa angkat-angkat ini justru hanya digunakan oleh ketum-ketum partai politik untuk bargain aja. Jadi galak di awalnya tapi nanti solusinya masuk kabinet. Itu ada juga memang begini dalam politik Indonesia ya semua orang tentu ingin mempunyai kewenangan. Kewenangan artinya maksud dalam pemerintahan. Ya kan? Kalau jadi oposisi itu kecelakaan. Jadi oposisi tidak ada orang dan kering katanya. Kering. Tergantung cara. Jadi itu akan terjadi. Kita lihatlah nanti persoalannya. Ini masalah tinggal melihat perkembangan 10 hari ke depan. karena kalau galak di depan publik tapi kemudian selesainya dengan masuk kabinet sebenarnya ini sebuah perilaku yang memalukan sih buat partai politik. jangan lupa Pak Prabowo juga begitu kan. Keras tapi setelah dia ajak masuk kabinet atas nama rekonsiliasi kan juga berjalan. Berjalan. Berarti attitude atau perilaku berpolitik seperti ini bisa kita lihat ke depannya sebagai ganti keributan angket. Bisa saja. Kalau ada biasa yang menawarkan itu bukan yang mengatakan tolong saya masuk tidak. Biasanya pihak yang menang itu masuk dong supaya aman. Bagus untuk negeri ini sebenarnya juga bagian daripada suatu tapi kemudian pertanyaannya and then buat apa kita pemilu yang begini banyak ongkosnya kalau begitu jadinya. Yang seperti dikatakan orang ya apa coblos satu dapat dua. nggak bagus dong Pak karena awalnya kan angket ini untuk kita semua memperbaiki sistem demokrasi tapi kalau kemudian solusinya hanya masuk ke pemerintahan maka kita sudah mencederai harapan publik yang ingin mengetahui terhadap dalam politik Indonesia sering terjadi seperti itu. Salah satunya Pak JK yang juga menjadi pembicaraan publik karena Pak JK pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar Pak Jokowi atau Mas Gibran itu katanya berpotensi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Semua orang bisa kamu juga bisa boleh tapi untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun harus punya pengurus Saya bersama Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 benar ya Pak JK? Iya. Nah berarti ini sangat relevan untuk saya tanyakan pada Pak JK orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran? Saya sendiri tidak ikut karena saya tidak mempunyai Golkar lagi saya tidak tahu internal apa yang terjadi seperti itu. Tapi bisa Pak? bisa saja justru itulah yang perlunya angket untuk mengetahui mempertanya ada apa semua nih sistem politik kita terjadi seperti itu karena kecurigaan demi kecurigaan timbul bahwa apa yang terjadi itu ya dalam keadaan seperti ini memang orang mencuri kadangnya ada roadmap design yang besar pada politik yang akan datang ini kan ada suatu kecerdikan luar biasa sebenarnya roadmap untuk politik masa depan yang diatur ini siapa jadi siapa siapa partenya itu kan menghadapi lima tahun kendaraan begini mungkin saya sepuluh kendaraan Bapak waktu ditanya oleh wartawan Bapak bisa Pak Jokowi jadi ketua mempartai Golkar atau Mas Gibran jadi ketua mempartai Golkar Pak JK mengatakan bisa asal sudah bisa jadi pengurus lima tahun pernah ada di organisasi selama lima tahun tapi kan apa yang gak bisa diubah di di Republik ini ya undang-undang aja ini ini ada di ADRT Golkar harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalongkan menjadi ketua umum ini ketua umum ya kalau pengurus lain boleh saja ya kalau ada munas kemudian mengubah ADRT kan gak itu bisa lolos saja kan Pak bisa seberapa besar Bapak memiliki penciuman bahwa karena kalau kita bilang Mas Gibran yang sebagai calon Wakil Presiden berdasarkan quick count saat ini atau hitung sementara real count KPU jadi Wakil Presiden tidak punya partai seberapa besar sebenarnya dalam hitung-hitungan politik dibutuhkan Mas Gibran ada di partai Golkar Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember sudah dipakaikan jaket tapi mau dipakaikan jaket tapi menolak agak malu agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum dan itu terjadi terjadi jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar artinya kalau salah itu kan dulu oh iya tapi justru lebih penting dulu supaya ada orang Golkar pada waktu itu ingin mengatakan bahwa dia tidak kehilangan banyak ya wakil presiden Golkar juga tapi tidak terjadi seperti itu Pak JK sendiri waktu menjadi wakil presiden di 2004 kan tidak diusung oleh partai Golkar tetapi setelah jadi wakil presiden Bapak menjadi ketua partai Golkar artinya ada kebutuhan untuk menjadi ketua umum sebuah partai besar supaya eksekutif dan parlemen itu bisa bersinergi ada mayoritas di DPR ada mayoritas di DPR artinya kalau dulu menolak dipakaikan jeket oleh ketua Erlangga kalau sekarang kan ada kebutuhan seorang Pak JK yang piawai dalam berpolitik aja perlu merebut partai Golkar waktu itu apalagi ya mungkin politisi muda seperti seorang Mas Gibran ada bedanya kalau saya memang orang Golkar sejak tahun 1966 jadi saya muda masuk Golkar karena saya pernah pengurus di DPD Golkar Selatan pada waktu itu jadi jalan saya murus saja karena saya orang Golkar ini akan berbeda untuk Mas Gibran menjadi ketua umum partai Golkar berbeda karena dia bukan orang Golkar orang PDIP jadi agak sulit kalau hanya jadi pengurus saja misalnya wakil ketua oh itu bisa dengan mudah tapi tidak ketua umum dan memang seperti Anda katakan tadi kalau kita sudah masuk pemerintah kemudian di DPR tidak mayoritas nanti ada usul-usulan pemerintah bisa ditolak dengan mudah tapi karena itulah waktu itu pertimbangannya agar pemerintah berjalanan baik maka Golkar itu harus di pihak pemerintah tentu fikiran itu juga sekarang masih seperti itu bahwa karena sekarang katakanlah kalau nanti Pak Prabowo nanti jadi presiden kalau tetap seperti ini pendukunya di DPR dari pemindu sekarang kurang lebih 44% jadi tidak mayoritas apalagi Pak Pak JK mengatakan bahwa Golkar itu tidak punya tabiat beroposisi kalau lihat tapi dari pasti sudah dipastikan Golkar pasti akan ikut pemerintahan sekarang tetapi kalau melihat komposisi yang partai yang mengusuk capresnya tidak menang itu kan sebenarnya 50-50 ya Pak kembali tadi seberapa besar sebenarnya Golkar ini akan tetap berjalan seperti sekarang atau bisa dibilang akan beralih ke pemimpinan kita lihat perkembangannya karena begini ini kan yang tidak ditukar oleh Munas Golkar apakah kalau normanya akhir tahun tapi bisa saja dipercepat apabila jadi Munas yang dipercepat bukan Munas kalau Munas lup nanti Munas lagi teman-teman di Golkar ini kan pragmatis juga cuman Bapak juga mendengarkan bahwa sedang ada gerakan untuk mempercepat mempercepat Munas mempercepat Munas partai Golkar cerita di panggung belakangnya atau ada sesuatu yang ingin digulirkan sebelum Munas di bulan Desember tapi juga ada partai-partai lain apakah menurut Bapak semua partai-partai pembagian nanti kan kalau kita lihat perolehan suaranya ini 4 sampai 4 dan 4 Pak karena 8 partai yang lolos menurut Bapak apakah semua akan masuk ke dalam kabinet presiden terpilih nanti saya kira tidak Pak Sindang itu sulit sekali kan biasanya kepenuhi suaranya kabinet itu 50-50 50% artinya kurang lebih 16-17 menteri dari partai dan 17 lagi dari profesional jadi selalu begitu terkecuali nanti kalau susunya bagaimana karena banyak juga kalau jaman saya dulu kita nyusun seperti itu bahwa ada posisi-posisi yang tidak boleh dari partai seperti Menteri Keuangan BUMN atau beberapalah posisi seperti itu yang kita proud untuk betul-betul kepada profesional yang ahli hasil pilek sekali lagi berdasarkan quick count yang sementara unggul PDP dan yang kedua adalah partai Golkar kalau tadi pilpres bapak terkejut kalau untuk hasil pilek bapak terkejut juga atau bangga sebagai mantan ketua Golkar tentu saya bangga tapi saya terkejut juga kenapa kenapa terkejut Pak tiba-tiba aja bisa-bisa nomor salah kursinya suara mungkin karena Golkar lebih banyak menangnya di luar Jawa Pak Jeka awalnya sebenarnya kan kalau kita mereview yang lalu karena partai Golkar sekarang ini banyak mendapat sorotan biasanya setiap tahun dalam pilpres selalu punya tokoh yang diusung oleh partai Golkar baru sekali ini di 2024 Golkar gak punya calon dan itu dianggap cukup jadi beban karena gak akan punya kutil efek atau apa untungnya buat partai Golkar tapi secara mengejutkan bisa menjadi partai nomor dua Bapak sendiri mengatakan jangan-jangan perolehan suara bisa bahkan nomor satu berarti hebat dong Golkar ya iya tentu kan partai yang paling lama dan terselung dengan partai ini kan hebat hebat sebenarnya buat saya sih agak satir sih kok bisa gak punya siapa-siapa dalam pilpres 2024 tapi partainya bisa menang dan justru kemarin kan mau ada gerakan Munaslup dan lain sebagainya menurut Bapak kehebatan partai Golkar ini memang karena organisasinya atau karena ada operasi politik lainnya ya memang anomali biasanya yang menang itu juga partainya menang kan seperti PDP karena dua kali calon PDP Pak Jokowi menang maka partai PDP juga naik dulu juga waktu Pak Ibu Pak SBY jadi menang partai juga ikut naik baru kali ini terjadi terbalik terbalik ini Pak Prabowo menang tapi generanya turun sedikit suaranya dari ini anomali yang tentu menjadi banyak pertanyaan masyarakat ada apa ya bisa saja terjadi orang pilih calon presiden tapi pilihan partainya berbeda itu bisa terjadi baru sekali ini sih biasanya ada kepercayaan pada siapa capresnya dan kemudian siapa partai politiknya apalagi untuk menang berdasarkan quick count 58% banyak mengatakan harusnya Gerindra ini jackpot Pak saya mau bertanya soal karena pengalaman Bapak menjadi wakil presiden 2024 ini dianggap masa transisi yang paling mudah dibandingkan 2014 dari Pak SBY ke Pak Jokowi saya masih bersama wakil presiden ke 10 dan ke 12 Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar periode 2004 sampai 2009 Pak JK mengalami masa transisi kebetulan wakil presiden ketika Bapak menjadi wakil presiden itu benar-benar masa transisi karena tidak mendampingi incumbent 2004 dari Bu Mega ke Pak SBY dan 2014 mendampingi Pak Jokowi dari yang juga bukan incumbent kalau dulu Pak paling isunya dari Pak SBY ke Pak JK saya ingat betul Pak Jokowi diantar Pak Surya Paloh ke Bali bertemu dengan Pak SBY karena harusnya di pemerintahan Pak SBY menaikkan harga BBM Pak Jokowi meminta itu tapi Pak SBY tidak mau karena ini memang bukan sesuatu yang populer untuk seorang presiden menaikkan harga BBM paling itu isu dimana masa transisi itu tidak berjalan mulus kalau 2024 ini harusnya berarti berjalan sangat mudah kalau masalah ekonomi termasuk BBM ini masalah yang lebih besar daripada tahun 2014 kok bisa iya karena karena defisit kita itu jauh lebih besar nanti dibanding dengan kabinet-kabinet sebelumnya serat rimanya itu bisa sampai defisitnya di atas ribu trion seperti itu jadi kalau tidak ada langkah-langkah yang ekstrim atau keras untuk mengurangi itu maka pemerintahan akan datang akan masalah besar karena masalah tidak mempunyai daya yang kuat untuk itu masalah BBMK masalah hutang masalah subsidi masalah Bansos yang besar itu saja sudah lebih 2000 triliun itu jadi kalau itu diserahkan kepada pemerintah selanjutnya pemerintah selanjutnya harus mengambil tindakan yang drastis sama yang kita lakukan 2004 2014 justru sebenarnya kenapa dari luar melihat ini gampang karena misalnya makan siang gratis sudah masuk dalam rapat kabinet sudah ada simulasi yang diinisiasi oleh Menko perekonomian artinya ada kesinambungan tidak ada sesuatu katakanlah memang ada situasi fiskal yang harus hati-hati tapi keberlanjutannya dan masa transisinya diperkirakan mulus pak simulasi kan gampang sekali pergi sekolah cari makas siswanya selesai tapi duitnya dari mana itu kan persoalan pokok nanti utang makin besar bisa diatas 8 ribu utang buemen bisa 4 ribuan 6 ribuan kemudian bunganya saya diatas 500 triliun cicilannya 500 600 triliun itu 1.100 bahan sos yang banyak tiba-tiba di dropkan bisa orang marah subsidi BBM yang tidak berani dikurangin subsidi macam-macam itu jadi beban fiskal yang besar untuk akan datang jadi dalam tempoh 8 bulan kurang lebih atau 7 bulan sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober ada soal hak angket yang kita belum tahu saat ini kita bicara seperti apa akhirnya tapi juga ada soal kondisi fiskal yang perlu diwaspadai menurut Bapak apalagi kerisauan Bapak selama 8 bulan atau 7 bulan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti Pak dua hal masalah politik tadi yang masih berlansung apabila kita tidak duduk bersama-sama menyelesaikannya termasuk dengan cara hak angket atau hak apapun diselesaikan secara konstitusional dengan adem dengan baik jadi solusi politik lah jadi itu kemudian masalah ekonomi yang lebih berat daripada ini akan sangat berat kalau saya tahu Pak Prabowo orang berani boleh kalau dia berani menyesaikan ini bisa jalan tapi rakyat akan tentu memadukan perlawanan yang sudah terbiasa mendapat bensin murah listrik murah BB murah atau masos yang banyak ini atau IKN itu semua kira-kira saya hitung itu 2.500 triliun itu saja nah dan pihak pajak kita berapa cuma 2.800 triliun jadi bagaimana yang lain bagaimana ke daerah bagaimana anggaran pembangunan tidak ada lagi sumbernya ini sebenarnya kalau saya ingin katakan ini bom waktu yang terjadi akan terjadi akan ada bom waktu yang terjadi oh iya masa ekonomi tiba-tiba pemerintah baru dihadapi dengan beban yang berat di mana ekonomi dunia akan menurun berarti impor ekspor akan sulit harga komunitas turun harga betubara turun harga nikel turun maka artinya pendapatan negara akan turun pada saat itu belanja akan naik ini yang dihadapi oleh pemerintah akan datang akibat cara pemerintah sekarang ini mengatur ekonominya mengatur masalahnya ini ini peban politik itu bisa diselesaikan satu hari tapi ekonomi tidak jadi sebenarnya kalau bom politik bisa dijinakan tapi bom ekonomi tidak artinya Pak Jekai ingin mengatakan ya betul Pak Prabowo adalah tokoh yang berani Bapak mengenal beliau apakah ini berarti tidak juga serta-merta kalau betul sesuai dengan quick count ya disebut sebagai presiden elect dan 20 Oktober Pak Prabowo juga di acara mandiri mengatakan akan dilantik sebagai presiden belum tentu juga serta-merta seluruh program ekonomi Pak Jokowi akan dilaksanakan karena akan sangat tergantung dengan kondisi fiskal tidak mungkin terkecuali ugal-ugalan cetak duit tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu bisa 100% kalau ini dibiarkan kalau semua mau diberanjakan semua orang melihat bahwa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah kelanjutan Pak Jokowi kok Bapak bilang malah nggak mungkin itu akan dilanjutkan semuanya yang melanjutkan bukan orang kemampuan ekonomi nasional bisa nggak karena ini semua terlanjur dibuat semikaan rupa tanpa perhitungan yang baik apa-apa saya subsidi ada motor listrik subsidi ada subsidi kemudian pajak terus potong gitu hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi terjadi khususnya naked nggak ada sinyal apa-apa untuk rakyat itu terjadi terus kumpulan daripada semua ini akan bermuara mulai tahun ini sampai tahun depan saya tidak pesimis kepada masyarakat tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang jangan pengalaman 98 dan 266 krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersamaan jangan terjadi itu ingat 98 Pak Harto di desak turun ilimpia krisis monoter Asia terjadi bersamaan tidak bisa terjadilah pemerintahan jatuh jangan terjadilah jadi dipahami itu kenapa kita minta selesaikan segera politik itu bagaimana waktu itu sering dibantah Pak begini bagaimana presiden bisa jatuh dipilih 58% dari masyarakat Indonesia artinya ada trust yang luar biasa bagi pemimpin terpilih itu rakyat itu kan tidak melihat yang bikin itu siapa itu kan survei yang mengatakan itu yang katakan dengan perhitungan suara HP ini nanti dengan jarak yang tidak terlalu jauh tapi yang begitu suka itu kan hanya seribu orang orang mewakili rukh juta tapi itu pada saat rakyat mesti tersedia pada sekarang beras berapa harga lihat orang antri dimanapun hanya untuk minta 5.000 rupiah kan beras katakanlah harganya mustinya 11.000 harga sekarang 16.000 dijual program atau apapun harganya pemerintah orang antri kayak apa untuk menyelamatkan 5.000 rupiah Bapak ingin mengatakan bahwa betul ada hasil pemilu yang sudah menetapkan presiden dan wakil presiden dengan suara yang mayoritas besar tetapi jika ada situasi ekonomi yang sulit maka itu bisa berubah 180 derajat terjadi tahun 98 waktu itu berapa yang pilih pahat besar kalau soal itu tapi begitu ada kesudahan ekonomi rakyat berbalik tiba-tiba jangan terjadi sekali lagi bukan saya ini memperingatkan bahwa masalah jangan bersamaan selesaikan segala politik kalau ekonomi kita sama-sama selesaikan kalau biarin bersamaan sekarang yang demo masih orang yang peka atau seorang politik kalau orang demo bawa prioknya bawa sulit makan apa yang terjadi Pak JK ini yang selalu Pak JK ingatkan dan rasanya Pak JK tidak akan pernah berhenti mengingatkan ini karena jangan sampai sebuah sejarah kelam yang terjadi di tahun 98 misalnya itu akan menjadi chapter selanjutnya semoga itu tidak pernah terjadi karena kalau saya menggarisbawahi apa yang menjadi jawaban Bapak selesaikan urusan politik ini kecurigaan ini harus diselesaikan secara konstitusional supaya apapun kendala ekonomi kedepannya bisa diselesaikan bersama-sama begitu betul Pak JK terima kasih sudah menyediakan waktu di Rosy terima kasih sekali lagi Pak JK terima kasih terima kasih terima kasih